Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, baik lagi bersama gue Alfian Dwi Nugraha di channel Sorsa Codes Nah di video gue kali ini, gue akan membuka seri video baru yaitu sebuah pemrograman itu untuk membuat smart contract temanya kali ini adalah belajar ras solana dan anchor yang gue maksudnya kita akan, gue membuka seri ini untuk kita belajar tentang membuat smart contract di blockchain tepatnya di jaringan solana, nah kalau di solana sendiri mungkin kita gak mengenalnya dengan sebutan smart contract tapi kita kenalnya dengan sebutan program nah jadi kontrak yang berjalan di jaringan solana itu kita sebutnya program di solana nah program di solana sendiri itu dibangun di atas bahasa pemrograman ras jadi untuk kita bisa membuat smart contract di solana ya kita perlu belajar bahasa pemrograman ras gitu ya nah gue gak perlu gue akan minta teman-teman untuk mungkin mempelajari basicnya dulu apa itu pemrograman ras ya entah itu teman-teman belajar hello world atau teman-teman belajar rv dan lain sebagainya tapi sebenarnya intinya sebenarnya pemrograman ras ini hampir sama kalau kayak bahasa pemrograman lain nah mungkin teman-teman nanti akan ada beberapa hal yang mungkin beda kalau teman-teman belum belajarlah sebelumnya begitu nah kita masuk ke pengenalan aja ya nah itu tadi sebatas solana nah kalau kita coba search disini teman-teman kita akan coba buka solana sorry kita buka solana disini solana solana smart solana program sorry disini kita akan coba buka solana program apa itu programnya solana program adalah nah ini sebenarnya solana program yang gue katakan tadi dia mereferensikan smart contract di beberapa platform blockchain ya kalau di kayak ethereum itu kan kita nyebutnya ya contract jadi smart contract tapi kalau di solana kita sebutnya program tapi sebenarnya sama aja lah itu cuma penyebutan ya nah apa itu program itu adalah sebuah executable code yang merepresentasikan sebuah instruksi untuk melakukan transaksi di dalam blockchain nah nanti program ini akan disimpan di dalam onchain di dalam onchainnya blockchain gitu ya nah program ini bisa menjadi sebuah basic untuk kita membuat block dan untuk ngehandle banyak sekali instruksi-instruksi jadi hampir ya bukan hampir ya memang semua instruksi yang berjalan di blockchain itu pasti harus ada smart kontraknya nah sama seperti di solana semua transaksi yang berjalan di blockchainnya solana ya pasti harus ada programnya karena program itu yang akan memberikan instruksi transaksi ini mau diapakan begitu nah tapi memang solana ya punya native programnya sendiri ya kalau disini kita cek disini native programnya juga banyak ada sistem program sistem program ini ada satu-satu-satu addressnya itu yang satu-satu-satu ini sistem program ya ini program yang udah disematkan sama solana untuk fungsi-fungsi dasar seperti misalnya bikin account transfer token dan banyak lainnya begitu nah kalau kita ingin mengembangkan program ya kita harus bikin program sendiri gitu nah karena basicnya program itu kan ya kita membuat sebuah data habis itu datanya kita tulis kita edit atau kita apakan udah itu aja basicnya ya kita juga bisa melakukan banyak misalnya bikin token terus kita transfer token kita bisa bikin token-token yang banyak kayak misalnya nft nft itu kan dari token ya kita juga bisa bikin itu kita juga bisa mengatur untuk gimana mengirim uang atau menerima uang gitu ya itu program gitu ya Nah kita udah bahas program 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 di sini itu menggunakan solana ini di eksekutablenya itu menggunakan BPF loader program nah ini adalah runtime solananya nah BPF loader ini nanti akan ada pada pemrograman rush karena itu solana pakai rush nantinya itu yang pertama nah selanjutnya adalah solana pakai anchor nah disini pelajaran ini gue akan pakai anchor karena ini adalah salah satu jadi anchor ini adalah solana si level run team framework ini adalah framework untuk kita membuat smart contract jadi seenggaknya biar lebih gampang lah kita bikin programnya nanti bikin jadi biar kita nggak terlalu ribet-ribet kita pakai ini aja karena beberapa fungsi dasar itu disediakan di anchor ini begitu jadi nanti kita akan pakai anchor ini untuk membantu kita membuat smart contract karena banyak sekali yang bisa kita lakukan dengan anchor ini nah oke itu aja nah yang pertama yang teman-teman perlukan apa ya kita menginstal solana environment solananya dulu ya yang pertama adalah solanana CLI ya aplikasi core solananya kita install dulu ke PC kita selanjutnya kita install juga pemrograman trust dan anchor gue saranin teman-teman bisa pakai Linux biar gampang gitu ya tapi kalau pakai Windows juga boleh nah yang pertama kita lakukan adalah pergi ke websitenya solana terus ke command line ini pilih install the solana tool yang kita lakukan nah disini udah ada ya teman-teman kalau pakai Windows ikutin cara di Windows ya tapi kalau teman-teman pakai gua kayak gua ini gua ini pakai Windows tapi gua ada WSL nya ada Windows subsystem Linux nya disini ya kayak filter mesin gitu lah nah jadi gua pakai Windows tapi ada Linux ada Linux nya gitu nah disini gua akan pakai cara Linux karena gua mau install nya di Linux itu ya nah caranya teman-teman tinggal install aja versi terbaru dari solana tools ya dia akan ngedownload nanti nah tapi sebenarnya gua ini udah ada jadi kayaknya gua nggak akan terusin ya nanti dia akan ngedownloading habis itu ngekonfigurasi dan update suksesful intinya begitu nanti nah kalau udah di install teman-teman bisa cek di solana versi nya kalau ini nggak muncul teman bisa close dulu terminalnya biasanya kan habis nginstall di terminal harus kita close dulu atau sekitar buka lain dengan terus ketik solana versi nah kayak gue ini dia udah muncul fitur solana cli versi 1.15.11 gitu ya Nah setelah menginstall solana cli ini temennya bisa pakai nih fitur solananya nah ini banyak banget ya solananya nah lanjutnya setelah kita menginstall solana cli kita nginstall rush ya rush nya anchor ini untuk mempersiapkan environment anchor ini teman-teman membutuhkan banyak hal yang kita pencet get started disini terus pilih installation disini kita harus nginstall rush nya dulu temen-temen harus nginstall rush oke setelahnya ini di kita install rush up nya nah ini kita pakai kalau pakai WSL ya pakai WSL di otomatis deteksi kalau temen-temen pakai Windows mungkin bisa ke live mode ini ya disini ada banyak cara nginstall nya gitu ya oke gue akan install pakai ini dan gue juga udah nginstall jadi nginstall pas ini cukup gampang tapi tinggal install terus tunggu sampai selesai aja setelah itu kemarin pastikan node.js juga udah keinstal node.js karena disini anchor ternyata pakai bantuan YAR atau bisa install yan juga yang ini penggantinya npm lah ya jadi gue udah punya semuanya nih yang versiun juga udah muncul tuh notenya udah gue install versi 16-16 lanjutnya temen-temen install anchor nya kalau udah ke install seraskan udah solana tadi kutai udah install habis tujan nah setelah itu baru kita membuat anchor ini kita install ya disini karena kita udah punya rush kita bisa pakai kargo 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 install habis itu kalau temen-temen pakai linux temen-temen pastiin harus ngejalanin kode ini dulu karena untuk ngebuild anchor itu kita butuh beberapa dependensi di linux salah satunya lebih ke config build esensial live dev sama live SSL ini harus diinstal dulu setelah ini sudah selesai baru temen-temen avm install latest untuk untuk menggunakan untuk mendownload versi terbarunya habis itu avm use latest untuk menggunakan versi anchor terbaru fm itu anchor version manajer ya jadi dengan avm ini temen-temen bisa ganti versi misalnya nanti jadi temen-temen enggak usah nginstal dari awal temen-temen cukup tulis aja avm install versi berapa karena disini pakai latest ya dia pakai yang versi terbaru habis itu kita use nah setelah itu setelah temen-temen install disini temen-temen tinggal anchor versi untuk melihatkan disini gua udah pasang juga anchor CLI nya versi 0.26.0 begitu nah setelah anchor diinstal ya sudah temen-temen sudah berhasil mempersiapkan itu kita bisa next ke selanjutnya nah ya selanjutnya adalah kita membuat eh kita membuat solana ekon solana yang kita bikin akon solana karena akon boletnya karena kita kita akan perlu bolet kalau di crypto di blockchain itu kita kenal dengan sistem walet walet yang walet ini adalah user ya ekon user kita nah user kita itu sama seperti kita login di misalnya di Facebook gitu kan kita kan pernah perlu email sama password kalau di blockchain itu kita perlu public key sama private key public-public key itu adalah sebuah random angka yang mana untuk identitas kita ya kayak username lah kayak ID itu public key sedangkan private key itu kayak password private key ini sama random acak juga tapi ini berfungsi untuk password jadi seperti namanya private key nggak boleh di nggak boleh dikasih tahu ke orang lain teman-teman simpan kalau public key boleh karena public key ini kayak alamat username untuk jadi kalau misalnya orang mau ngirim token atau ngirim koin ke kita ya kita ya kita kasih public key kita sebagai representasi akon kita nah nanti orang kalau mau ngirim ya ke public key nya tadi ke public key kita gitu nah private key teman-teman simpan nah untuk membuat ini teman-teman bisa pakai solana CLI CLI ini gitu ya nah tapi sebelum itu kita akan bekerja di jaringan untuk tes aja jadi gini blockchain itu punya cluster biasanya cluster nah di solana solana punya clusternya itu ada tiga ada tiga cluster cluster yang pertama adalah ada devnet nah devnet ini adalah sebuah cluster ya kayak server lah ya kayak EPA yang khusus untuk menggunakan apa gitu nah di cluster ini emang untuk kita pack di devnet ini memang ditujukan untuk kita untuk para developer nah dan di devnet ini kita bisa minta uang sesuka hati kita jadi kita bisa minta uang gitu kan untuk ngetes karena setiap kita melakukan transaksi kita menjalankan program itu kan perlu uang ya meskipun nggak banyak tapi kan itu perlu uang nah makanya itu diciptakan cluster devnet untuk kita ngetes begitu ya untuk kita bikin bikin aplikasi kita testingnya di situ nah ini devnet token ini nggak real tapi kita bisa dapat token tapi meskipun itu nggak real cuma buat ngetes aja nah terus devnet juga punya voucher token dimana kita bisa airdrop kita bisa minta nanti tokennya untuk kita gunakan begitu ya nah begitu nah ini ada devnet ada testnet dengan testnet ini sama kayak devnet lah ya tapi disini dia itu fokusnya untuk performance network stability dan validatornya nanti nah ini mungkin nggak akan gua bahas karena ini agak advent jadi yang penting temen-temen udah kenal aja ada tiga cluster ada devnet ada testnet sama mainnet nah mainnet ini ya cluster yang bener-bener untuk realnya dimana untuk menjalankannya kita perlu duit beneran gitu ya nah nanti setelah kita tes baru kita jalani di mainnet tapi karena kita bikin program dulu ya kita jalannya di devnet dulu ya jadi kita akan set dulu temen-temen caranya ini kosolana config set url disini kasih tulisan temen-temen devnet temen-temen enter oke nah disini dia akan bakal nge-set begini nah sebelum melakukan ini sebenarnya temen-temen harus bikin keygen dulu sebenarnya kita bikin account nah cara bikin account disini adalah nah disini sebenarnya gua ada account ya tapi gua akan backup dulu aja oke ntar ya oke gua akan backup dulu ini 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 nggak usah dicontok nggak usah diikutin karena ini punya gua jadi sebenarnya gua udah udah punya account jadi gua mau backup dulu aja sini mv kita mv ke eh oke nah kita gua udah pindahin tadi sekarang kita coba lagi ya solana config set devnet nah selanjutnya yang kita lakukan adalah solana kigen sorry solana kigen new nah disini kita new enter disini kita akan bikin eh account baru nah disini ada pas price temen-temen bisa pakai ini untuk ngerecovery account nantinya tapi kalau temen-temen nggak mau juga nggak papa jadi temen-temen tinggal enter aja kalau nggak mau pakai pas price enter aja nah setelah kita kita enter kita akan dapat nanti kipernya ini ini adalah private key kita private key kita akan disimpan disini di folder home solana id.json dan ini adalah public key kita ya temen-temen bisa cek dengan cara ketikin solana address ini untuk mencari tahu account kita solana address temen-temen nah disini ya sama ya public key ini adalah address kita walet kita begitu kalau temen-temen mau ngecek duitnya berapa bisa pakai solana balance enter nah disini ada tulisannya 0 sol ya atau pastikan lagi kita berjalan di devnetnya caranya config get pakai temen bisa lihat ya disini confignya dia jalannya di devnet websocketnya devnet keepernya tadi ini adalah yang kita buat tadi ID.json ya Nah kalau udah begini temen bisa bikin meminta uang ya airdrop istilahnya disini airdrop nah disini untuk di devnet itu kalau nggak salah maksimal kita bisa minta dua untuk sekali request jadi temen-temen ketikin solana air drop 200 enter nanti dia akan meminta airdroping dan oke kalau udah begini atnya berhasil temen-temen bisa cek lagi solana balance jadi solana balance ini gua udah punya dua sol sekarang ya tapi inget ini gak real ya dua sol ini ya cuman devnet aja nah kita juga bisa minta lagi biasanya gua minta sebanyak sampai 10 ya tapi jangan di spam kayak begini temen-temen mungkin satu menit airdrop satu menit airdrop gitu aja nggak apa-apa disini gua akan minta sebanyak enam aja biar gua punya enam sol karena nanti untuk ngeran programnya untuk nge-deploynya nanti untuk dia perlu duit yang lumayan mungkin cuma dua sol kali ya untuk bikin untuk nge-deploy jadi setelah udah pakai dua sol baru nanti udah nggak bayar lagi jadi bayar untuk nge-deploynya tuh lumayan jadi kita minta uang aja sekarang selagi bisa karena terkadang gua menemukan studi kasus kadang ya server cluster airdropnya ini kadang don jadi gua nggak bisa minta duit padahal gua lagi mau gua development gitu ya jadi telepon gua terganggu karena gua nggak bisa minta duit gitu jadi penting selagi bisa kita minta air dropping aja gitu tapi jangan di spam ya airnya ya masuk aja ya kalau udah 10 sol kayak gini ya udah gua udah berhenti gitu sekarang kalau kita solana balance kita udah ada 12-10 sol di balance account gitu nah teman-teman juga bisa ke website misal solvouchet bisa juga disini ada solvouchet nih teman-teman tinggal copyin aja solana adresnya saya mau copy paste disini minta dua pilih devnet klik aja nah ini gua udah gila sesuai adres terdua kalau cek lagi sih solana balance kita ada 12 sol nah itu aja untuk preparing account kita untuk kali ini yang kita udah prepare ya kita udah tahu cara bikin konsolanya gimana nah temen-temen juga bisa bikin akun lagi solana new solana keigen lagi jadi terus saat dibikin lagi tetapi defaultnya itu dia bakal kesimpin kesini nah temen-temen bisa solana keigen new outputnya kemana gitu ya misalnya mau ke sini misalnya tes berhasil ya bisa juga tuh bisa kita bisa bikin akun dan nanti cara makanya itu gini solana k untuk keeper lalu kiwipires test.jason nah temen bisa pakai komen apapun misalnya address tadi bisa ya ini kalau temen-temen mau pakai spesifik account pakai spesifik wallet nah kalau kalau temen-temen nggak nulis ini dia akan secara default akan otomatis kali ini kalau misalnya temen-temen ketik solana address nanya temen-temen nggak nge-definisikan usernya dia akan secara otomatis ngambil dari ini solana konflik Hai dia ya dia akan ngambil dari solana konflik ini ya Niki perpatnya kan defaultnya kesini ini juga bisa ganti ini misalnya solana konflik set kipir mouse mau kemana gitu ya jadi misalnya ini gua ada ada original nih misalnya kayak begini Torea di perpatnya kesini kalau gua solana address solana address nah dia beda lagi tuh ya ini address yang gua pakai dari sini kalau temen pakai mau lebih spesifik yaitu tadi pakai min ke sini misalnya gue mau pakai ini min ke kesini terus address nah itu itu adalah masa saat masuk apa beberapa komen yang wajib temen-temen tahu aja karena nanti ketika kita nge-development solana program temen pasti akan banyak menggunakan ini gitu ya oke gua balikin dulu kolanas konflik set kipir gua balikin kesini dulu oke solana address oke solana balance oke 12 sol oke gitu aja untuk video gua pertama kali ini untuk memperkenalkan nanti untuk ngodingnya gua pakai Visual Studio Code nanti kita bahas the di video kita selanjutnya ya untuk kita mempersiapkan environment anchor nya nanti untuk kita coba ngoding kontrak sederanya jadi video selanjutnya terima kasih sudah menonton video gua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video selanjutnya bye bye